Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah 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 menonton ayo maju Prabu Sulayapati merekomandok sangkan miang dipiri kusura tarompet jengdok-dok kulit meung pasukan kerajaan sakuntala kembat lumampah ngalut ngengke ngabandalut ngembat-ngembat nyatang pinang sejangan jujur kakerajaan untawangi langit anu bengras mangsa harita jadi saksi rebuan pasukan sakuntala anu ngejub-jub kakuntawangi katembong tanah garing patingsarebung mangsa kaedek kupasukan anu ngaliwatanan sawatara eta dikarajaan kuntawangi harita Prabu Jenar Mahesa gestegenah cicik anukur gelisah baik jenggalisah baik katenjonat rektek itu kumaha sabab manena sadar ia naon anu ges dipigawena kutusan sakuntala salurah waktu anu katukang deh tangtuna uge bakal ayah balukarna Prabu Jenar Mahesa nyahu in kerajaan sakuntala mah kerajaan anu resepisan kana perang jadi manena yakin langun kejadian kamari bakal ngajadikan sakuntala nyerang kakerajaan anu ker dipimpin kumanena sabot ker gitu kurunyung senopati Arya seta datang ngadeges katembong rusupisan datang kadinyanate yang gak gen sembah penge baktos gusti Prabu jengsenopati Arya seta baricong nyembah ayah naon senopati do cilaka gusti Prabu nemut gen laporan di prajurit trik sandi anu gaduh pancen jaga ditapel wates suwetan kerajaan ajena perantos ningal tika tebihan ayah alet-aletan pasukan perang anu kalintang seher nah nujung ngabujeng kapali dia gensun hmm nasabara urang kira-kira nah kakuatan etap pasukan teh senopati Prabu Jenar Mahesa tuh semuanya atrak ayah kamelang di naparoman banget na ampun gusti sahurnama Malkirang di lima puluh ribu prajurit gebek Prabu Jenar Mahesa kacidar wasna najan manena gesnyangka yang iateh bakal kejadian tapi manena denyangka sacamobu oge lamun pasukan sakuntala anu baris nyerang teh bakal sakitu lobana sedangkan hari kakuatan pasukan kuntawangi anu kapi milik nah hari tate wu setengah tengah naacantina jumlah pasukan anurek nyerang kadinya tapi bubuhan hiji raja anu gesboga pangalaman Prabu Jenar Mahesa denem bongken kasalampangan naana diharapun anak buah na nyeta senopati aria seta sabab manena embung lamun nepika anak buah na penggasumangat na atawa nepika ngarasa gimir kumusu kukituna gancang baik Prabu Jenar Mahesa merek parentah kasenopati kalaset kasenopati aria Mahesa pikin sagancang nanya pen pasukan perang senopati aria seta gerasiap gen pasukan perang orang papa gen pasukan sakuntala dialun-alun nah jatnya oge kakuatan orang tesa imbang lamun dibandingkan jeng pasukan musuh tapi sahantina orang kudu ngaya genelah perlawanan kuntawangi kudu bisa ngajaga harkat jeng martabatna lamun hadek gugur di medan tempur lewi hadek gugur di medan tempur batang kudu nyerah jadi pacundang kita waima Prabu Jenar Mahesa merek parentah sekaligus ngadurukkan nak kawani jeng sumangat na senopati aria seta ngumpulkan sakabek prajurit na anu ayah di kerajaan kuntawangi satrusna kabe prajurit teh dititah ngebaris dialun-alun anu ayah di hadapan karaton sangges pasukan perang na karumpul serta ges samakta upakaranga sewang-sewangan gancang bae salah seorang hulu jurid merek parentah kapasukan anak piken ngawangun formasi perang cakra bihwa cakra bihwa teh mengerupakan hijab formasi perang anu digunakan pikenahan atau anyang harapan serangan lawan anu jumlah na lewi lobah akhirna dina waktu anu tukung silila oge alun-alun nagara kuntawangi teh gespinu kupasukan perang na anu gesiap pikir mapagen pasukan perang sakuntahla anu sakudeng doi oge bakal anjog kadinya gancang na carita akhir nama pasukan sakuntahlate tarpi oge kakaraton kuntawangi demake tata pasini doi langsung be ngaguru nyerang pasukan kuntawangi sangges namunang komando jauh tirajana nyetap Prabu Sulayapati perang campu geste bisa disingkahan doi rebuan prajurit sirih serang sirih paehan jung pada-pada baturna da geski itu kuduna ari perang ma muntumaihan nyetang tu di paehan geste mikirandai kana nasib kula warga anu di paehan ponkitu doi kana nasib kula warga anu maihanana anu ayah dina pikiran sakabe prajurit ma ngan ukur ngalaksanakan pancen tenu jadi raja sekaligus jungjunganana pereh iahh jauh pristih pereh serah patik jerukna prajurit di dua pasukan awor yang patik berantra na pakarang anu di arad ketih bere mimeti ngabayah bah masyahan tanah alun-alun kuntawangi kusabab jumlah prajurit anu tesaimbang nya akhir nama pasukanku tawangiteh kdcog rebuan prajurit na gesloba anu gugur perlayak ngemasing patik di medan lagak ngajarampana ngajadi bugang di medan juri pasukan kuntala anu jumlah na lewih loba di pasukan kuntawangiteh kap tembong muak mawi ngeramuk lir ibarat banteng ketanon ketaton di barisan harep pasukan khusus muriangkara ting belesat ngacak-ngacak barisan pasukan anu jadi pbenteng kuntawangi hari pamingpina nyata Prabu Sulayapati meningges lir ibarat anu kasarupan baik gada gada pusakana menigus lir ibarat kolecer muih kakenca kakatuhu kaluhur karu sakru prajurit kun tawangi anu guna kueta gada awak na ancur mancaura ngajar di bubuk jeng tulang-tulang sawatara eta caturken di rohangan kaputren Prabu Jenar Mahesa anu harita gesnyahun yen pasukan anateh gesaya dina kayaan kerkadese gancang baik mereparentah ka permesuarina bikin segancang na ninggalkan karaton nyimas nagara urang sakadabde bakal ancur nyimas kukituna enggal bawa anak urang raden surya di guna kaluartie karaton nyimas du kakang Prabu nyimas tetega upame kendangan tun ken kakang nyaliradi dia prameswari barirawahri ya wih cerik ngomong kitunat nyimas nyimas anjin jeng raden surya di guna kudus salamat sabab isuk jaganing geto kudu ayano nerusgen bikin ngarabutei karajan urang hiyo sor gerai nit nyimas Prabu Jenar Mahesa meresu manget kanu jadi permesuarina eh mangga kupame kitu makakak senaus nyimas abut ngantun ken kakang angin kapaksa nyimas kedah tumut kena parentah di salira moh nerus nyimas beral geramiah urang teboga seger waktus sakadabdei pasukan sakuntala bakal arasub kajro karaton candak nyilan canak karajaan pasihken karaden surya di guna dimana anjin atos dewasa Prabu Jenar Mahesa ngasongkeun madali emas anu mangrupakeun lancana kerajaan kuntawangi akhirnya akhirnya kalayan mawa hati anu berat permeswari jeng raden surya di guna anu di antar ku seorang mban jeng lima orang prajurit pangawa arasub kajro pantor usia anu ayah di handapun korsi raja tapi dinakai anker gitu ujuk ujuk ulu waktus abu jeng sehe wadiyabalat ate ofisial ken atonya yedongeng urang cakap kenela dugi kadia insyaallah enjing pageto baris dilajengkendai ato kukitu kukiena mamang sajamit mungkur amit mundur tipayunan parwargi sadayana hayu ah assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh zao aduk abu 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton